Betapa bahagianya saya, betapa senangnya saya karena dilayan selayaknya keluarga sendiri. Saya berterima kasih sekali karena dilayan seperti saudara sendiri. Walaupun saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya dilayak saudara sendiri lah disambut baik. Saya suka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala merabah hayam, lapetaka, bencana, dan balak. Serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Alright guys, kali ini kita akan menonton sebuah vlog dari teman saya. Ini dia sedang jalan-jalan di Malaysia. Dan kayaknya agak lama. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngopi bareng ataupun raktir teh, tarik, ataupun nasi lemak. Boleh langsung kontak dia guys ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, dia itu adalah seorang YouTuber yang udah famous ya. Subscribernya sudah 468 ribu guys ya. Masya Allah sangat besar sekali. Dan dia famous juga di Indonesia maupun di Malaysia akhir-akhir ini. Jadi, Masya Allah ya. Dia itu shock banget dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang Malaysia. Jadi, ketika dia ke Malaysia guys, disambut dengan baik oleh orang Malaysia. Sampai dia itu menangis guys. Wow. Amazing ya kan. Allahu Akbar. Kalau kita tidak tahu, mungkin teman-teman islahnya yang belum pernah ke Malaysia, belum ketemu sama orang Malaysia. Itu bakalan kayak, kalau memang ada doktrinan tidak suka, itu susah ya. Memang pasti akan membenci dan lain sebagainya. Tetapi, ketika ketemu guys ya. Seperti saudara marah. Seperti tetangga kita. Jadi, akrab banget guys ya. Karena saya merasakan sendiri. Waktu dulu saya bekerja di Arab Saudi itu. Saya membawa jemaah Indonesia. Saya membawa jemaah Malaysia. Seperti itu. Dan ketika, apa namanya. Membawa jemaah Malaysia. Itu sama halnya membawa jemaah Indonesia guys ya. Kita ngomongnya ya biasa aja pakai bahasa Indonesia. Mereka paham gitu. Masya Allah. Dan memang sambutannya. Ya sama kayak orang biasa gitu. Kayak orang Indonesia gitu. Kayak kita itu sudah saudara. Kayak udah teman lama. Teman dekat seperti itu guys ya. Masya Allah gitu. Dan Mas Dodi ini membuktikan gitu. Membuktikan dengan vlognya ini. Juga di-share kepada kita semua. Jadi langsung saja. Tanpa berlama-lama kita play videonya guys. Let's go. Lorong Kampung Datuk. Oke. Selamat datang. Kampung Datuk. Wah ada masjid cantik. Oh. Oh. Sebentar. 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 Di sini ada emak baro guys ya. Oh. Ini kuburannya di sana. Seperti ini ya guys ya. Sama lah kayak di Indonesia kan. Iya. Oh. Oh my God. Ini saya waktu kecil kayak gini guys. Tahu gak sih aktivitas saya ketika di kampung itu kayak gini ya. Lompat dari atas ke bawah. Batu. Ya mandi ya gini di rumah itu. Ada dekat rumah itu ada sumber guys. Nah sumbernya itu. Bukan sungai ya. Tapi sumber gitu. Jadi dia itu hanya sekotak gitu saja. Hampir berapa meter ya. 20 meteran lah. Tapi di situ mata airnya sangat jernih sekali. Kita buat mandi di situ enak banget guys. Kalau ini kan keruh gitu kan. Kalau di sana itu. Wah. Kalau kayak musim hujan itu jernih banget. Oh my God. Seronok betul lah kampung ini. Sama guys ya. Oh. Oh my God. Eh seronok betul lah. Boleh jalan-jalan ke kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di Perak. Tapan. Oh di Perak. Saya sangat bersyukur sekali. Karena saudara-saudara saya yang di sini. Saya anggap kayak saudara sendiri ya. Oh Masya Allah. Jadi apa namanya. Pak Eko ini sudah mengenalkan saya. Sama keluarga-keluarganya. Yang mana itu sangat baik sekali sama saya. Saya sudah dilayan seperti keluarga sendiri ya. Yang membuat saya terharu. Jadi saat ini saya di salah satu masjid. Yang ada di Tapan Perak. Kita mau lihat seputar Tapah. Tapah atau Tapan ya? Pak Eko, Tapah atau Tapan? Tapah. Tapah. Oke, jom kita masuk. Jadi teman-teman saya mengkasih pesan-pesan buat semua yang melihat video saya ini. Jadi betapa bahagianya saya. Betapa senangnya saya. Karena dilayan selayaknya keluarga sendiri. Walaupun sebenarnya Pak Eko ini bukan saudara saya. Tapi mereka menyambut baik ya. Orang-orang pendatang seperti saya begitu. Dengan Pak Eko yang sangat luar biasa. Yang menemani saya selama 4 malam, 3 hari. 4 malam, 3 hari. Terima kasih Bang Aim. Sama-sama kasih. Semoga apa-apa yang telah Bang Aim berikan kebaikan. Allah balas kebaikan. Amin. Amin. Jadi Bang Aim, besok saya sudah di KL. Oke. Jadi kalau Bang Aim mau main-main. Silah main-main ke KL kita. Oke. Nah jadi teman-teman semua saya menginformasikan juga. Bang Aim ini sudah membuat nama channelnya itu. Gelanggang Karya. Gelanggang Karya. Gelanggang Karya. Saya pun tak tahu artinya. Makanya kita tanya apa. Apa arti gelanggang Karya itu Bang Aim? Gelanggang itu lapangan. Oh. Lapangan Karya. Karya itu seni kan. Oh. So channelnya itu khusus untuk mengumpul karya-karya. Atau pusat seni teman-teman. Atau budi sendiri. Ataupun masyarakat. Oh berarti bukan abang sendiri. Tapi banyak yang terlibat begitu. Ya nanti kan kita ada kolaborasi sama yang lain kan. Oh gitu. Kapan video pertama mau dipublish? Paling lewat Isnin Harapan. Tiga hari bulan ya. Tiga hari bulan. Empat hari bulan. Oke. Empat hari bulan. Jadi itu video pertamanya akan tayang. Oke. Tiga hari bulan. Masya Allah. Jadi saya diajak. Keliling-keliling tapah ini. Ini hotel kawan. 30 meter. Oh itu. 30 meter lagi baru ada hotel. Begitu dia. Oh itu hotelnya Bang ya. Hotel kawan nih. Oh jadi buat teman-teman yang mampir ke sini. Ini bisa ada hotel. Tapi kita tak tahu ya. Rantise harganya itu berapa. Oke. Saya mau ke Tukur. Oke saya boleh tak? Ikut ayo. Boleh boleh boleh. Oke kita nak tengok guys. Ayo lah kita ikut ya. Biar tahu juga gitu kan. Oh. Oh ini ke. Ini deh. Saya masuk ke hotel. Saya kira. Kalau belanja-belanja dulu ya. Kalau di Indonesia namanya nih. Apamat lah ya. Iya lah. Ini namanya 7. Iya. Merah-merah gitu kan. Mau mil-mil di sini. Ada beberapa macam makanan. Oke. Saya nak. Cari makanan yang. Yang yang. Agak-agak. Gimana gitu. Oh ini boleh lah nih. Oh itu enak. Ini. RM. 2,20 ringgit. Saya nak satu. Oh kecil. Ah satu lagi nih. Wah enak banget sih. Seneng ya guys. Saya bisa belajar gitu. Satu ringgit. Bisa belajar. Ya makanan-makanan yang mungkin. Gak ada di Indonesia gitu. Atau yang ada di Indonesia. Banyak lah apa-apa yang. Orang butuh. Mungkin bisa nih. Ini apa nih. Masam. Apa tuh. Masam. Ini ada pop ice. Eh pop ice Pepsi. Coca-Cola. Coca-Cola. Sprit. Udah bang. Memang buat-buat bingung ya guys. Ya kalau banyak kayak gitu. Itu mana sih. Saya kalau paling aman udah air putih. Sudah. Oke. Sama ya guys ya. Kinder Joy pasti dikasir. Ketiri namanya. Saya kenal kan. Cepat saya kan. Cepat lah. Tapi saya tuh. Cepat. Ijin kak. Kami buat rekoton ya. Tak apa ya kak ya kan. Kami content creator asal Indonesia kak. Tapi abang ni tak. Abang ni asal Selangor. Saya udah jago tak. Bahasa Malaysia kak. Daisha kak. Tak. 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 Eh macam mana pulak ya. Tak pandai. Tak pandai. Pandailah sikit-sikit. Tak pandai. Tak pandai. Tak pandai juga. Ya asyik. Kena belajar. Terima kasih lah kak. Dah belajar betul. kakak kakak ini kena belajar lagi terima kasih dah, jump aku dah panik kak, saya hello dulu kak saya youtuber, nama youtube saya Dodi Wijaya kakak boleh subscribe ya terima kasih bahasa malaysianya apa itu kak? terima kasih terima kasih terima kasih tak ada yang lain makasih sama ya berarti oke, bye bye kak, Dodi Wijaya kak ya ya, Dodi Wijaya terima kasih kak, jump jump nah, kat sini orangnya baik-baik tuh ini calon youtuber nih ah, ok, thank you thank you, thank you oke, Bang Aym, jadi kayak gitu lagi-lagi rangan pokok lagi, kita bang Aym pede tak? pede ya, udah pede ya oke, teman-teman semua saat ini saya berada di Hamparan Perak kampung Datuk kampung Datuk Tapa, Perak nah, jadi ini adalah keluarga dari Pak Eko saya berterima kasih sekali karena dilayan seperti saudara sendiri walaupun saya ini bukan siapa-siapa tapi saya dilayak saudara sendiri lah disambut baik saya nak tanya nih bagaimana pandangan kakak terhadap orang-orang Indonesia boleh-boleh, saya suka Indonesia jadi saya nak cakap sama abang ni bang boleh pegang bang nama abang siapa abang? assalamualaikum kan Indonesia panggil pengulu apa? ok, saya nama saya Arun Bialia saya selaku bapak lurah kalau di kalau kata Melayunya sebagai ketua kampung ataupun pengulu oh gitu ok baru lagi baru dilantik baru dilantik dalam 2 bulan lah 2 bulan lah bang, kalau lurah itu dipilih saya dipilih daripada daripada selis politik dan masyarakat oh begitu lah abang boleh tahu umur berapa ni? saya sekarang berumur 38 tahun 30 tahun 38 tahun 38 tahun nah, boleh tahu abang abang jelaskan di sini nama kampungnya apa? oh, ok haa kampung ni kampung antara kampung yang tertua di dalam daerah Peta Padang dan juga Pekantapah ok so, kampung ni pun di antara yang terawal yang ada di Pekantapah? yang terawal? haa, yang terawal ok ok sosial daripada segi kemasukan daripada orang Sumatera pun ada 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 saya berasal dari Sumatera tu bang ya daripada kepulauan Pasaman, Rauh, Kampar, Mandeleng, Temusai semua ada ada banyak pendatang ni kan bila dia orang pun dah lama 20 tahun, 30 tahun dia pun dah jadi Musastin jadi orang kat sini lah haa gitu nah, jadi bang awak mau tanya ni seputar bagaimana pandangan abang terkait orang-orang Indonesia yang merantau di sini apakah baik-baik sahaja atau bagaimana haa secara secara kita bercakap jujur Alhamdulillah lah lebih-lebih lagi haa kalau saya nak katakan haa Indonesia ni besar haa betul? ok tapi haa Melayu di sini dia lebih akrab dengan haa saudara di Sumatera dia lebih akrab haa sebab dia memang daripada segi sejarah pun memang daripada zaman siwijaya pun kita sudah bersama di situ oh ok so haa daripada diorang untuk datang ke sini Alhamdulillah kami terima dengan baik lah haa 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 dan buktinya sekarang ni pengacara pun kami layan pun macam family yang macam ni ya dengan kami juga dah makan semua Alhamdulillah bawa riadah di kampung ni Alhamdulillah Alhamdulillah saya pun berterima kasih bang karena di layan seperti saudara walaupun ini pertama kali saya datang kemari tapi saya dianggap kayak saudara gitu nah abang pernah nggak ke Indonesia belum lagi sebelum lagi kalau ke Batam itu adalah ke Batam si pernah pergi kriau 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 si ada pergi itu Batam di Indonesia Batam masih Indonesia pak masih di Indonesia tapi kalau Sumatera udah pernah belum Sumatera belum lagi belum ya nah kalau misalnya abang dikasih kesempatan untuk datang ke Indonesia kota mana yang abang mau tu saya mau pergi Bukit Tinggi Bukit Tinggi apa alasan yang kenapa pilih tu haa Bukit Tinggi sana tempat pencintian dia cantik apa tu tempat pencintian dia cantik oh begitu haa tepat pencintian dia cantik so kat situ pun kita nak beli barang pun kita mahu shopping pun banyak barang haa saya dengar pun di situ barangnya dia murah haa 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 jadi apa pesan-pesan abang buat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ataupun teman-teman yang melihat tayangan ini nasihat saya haa kepada saudara saya yang haa keraitan Indonesia supaya menjaga diri buat baik haa 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 di sini kita pun mencari rezeki dengan halal kita pun fikir kita nak membantu keluarga kita di kampung seandai kita ada rezeki menjadi orang sini haa si hea alhamdulillah haa sehingga Bila kita masuk tempat orang, kita cuba menjadi orang di situ. So, kena jadi orang Melayu lah. Tapi, cakap saya sudah bisa tak? Saya masih dalam belajar bahasa Melayu ni. Kira-kira ada agak-agak faham lah tak? Boleh. Sangat boleh ya. Jadi, bang, saya terima kasih lagi atas semua sambutan yang abang berikan. Jadi, saya kayak saudara lah di sini ya. Nanti kalau misalnya abang ada rezeki ataupun waktu main ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Utara, abang boleh call saya. InsyaAllah. Saya bisa balas kebaikan abang di sini. InsyaAllah. Jadi, ini memang keluarga semua, abang? Ah, ini semasa sekarang ya? Keluarga semua ya? Nanti boleh tak? Sebelum kita balik ke Selangot, tempatnya Pak Eko, kita boleh foto bareng. Boleh, boleh. Kita foto ramai-ramai. Boleh. Jadi, teman-teman, saya rasa seperti itu aja untuk vlog hari ini. Saya mau ajak bapak-bapak ini untuk foto bersama. Kenapa? Karena nanti saya dokumentasikan dokumen ini. Untuk kangen-kangenan, misalnya kangen sama saya, boleh lihat di channel saya. Kalau misalnya saya rindu tempat ini, saya bisa lihat juga video-video kita di sini ya. Jadi, ibu-ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik kepada saya. Semoga Allah lah yang membalas semua kebaikan bapak-bapak. Amin. Semoga kita semua dijadikan saudara amin. Oke, makasih bapak-bapak. Makasih. 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 Makasih, Pak. Wow. Oke. Keren, gila. Oke, guys. Sudah selesai videonya. Dan ya terharu sih, guys. Ya terharu banget. Sampai... Gimana gitu ya? Sambutan mereka itu kepada Abang Dodi itu... Masya Allah. Gimana ya? Yaudah, kata Abang Dodi tadi kayak memang dianggap saudara sendiri. Terus dilayan macam keluarga sendiri. Macam tuh. Padahal, ya bukan siapa-siapa gitu. Tapi dianggap macam saudara. Diperlakukan sebagai saudara. Seperti itu. Allahu Akbar. Terbaik ya. Allah. Seronok betul. Ya Allah. Allahu Akbar. Coba kita tengok ya. Komen-komen di sini. Mantap, Bos Dodi. Sehat selalu ya. Orang Malaysia, santai-santai saja. Menerima tamu yang bertandang ke sini dengan berbesar hati. Asal jangan membuat onar. Yalah, kalau membuat onar beda lagi. Assalamualaikum, Mas Dodi Wijaya. Selamat datang ke negeri perak kelahiran saya. Buat semua yang menonton inilah bukti kita semua bersaudara. Betul. Nusantara Serumpun. Terbaik orang-orang tapah ya. Masya Allah. Masya Allah. Seru vlog ini. Betul ya guys ya. Saya juga merasakan keseruan ini. Karena kenapa? Kita ya kadang banyak komen-komen yang nggak jelas gitu kadang. Tapi ketika melihat kebaikan orang Malaysia. Ketika ada YouTuber daripada Indonesia ke sana. Itu sangat-sangat bagus sekali. Ketika YouTuber Malaysia ke Indonesia. Itu juga kita akan sambut dengan demikian rupa guys ya. Jadi memang keindahan itu akan nampak. Apabila yang memandang itu suka keindahan. Tapi kalau yang memandang ataupun yang melihat itu tidak suka keindahan. Ya semuanya jelek ya kan. Bener nggak sih guys? Hampir dengan kampung suami saya. Batang Padang. Masuk Pak Eko. Wow mudanya ketua kampung. Kalau ke tempat aku tua-tua. Wah ada Abang Akil juga nih. Hadir. Oke guys. Keren banget sih guys ya. Mas Dodi bisa ke sana. Dan juga bisa explore-explore di kampung-kampung di Malaysia. Saya sangat seronok sekali ketika opening tadi. Itu ada orang mandi di sungai. Terus melihat masjid yang ada di situ. Terus juga istilahnya suasana kampungnya di situ. Itu sangat menyenangkan sekali guys ya. Keren. Oke. Itu saja video kali ini. Terima kasih. Dari video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Saya pamit untuk diri. Jangan lupa subscribe kepada channel Mas Dodi ya guys ya. Mampir. Banyak vlog-vlognya yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.